hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel youtube roviko majid apa kabar teman-temanku semua doaku masih sama seperti yang kemarin-kemarin semoga teman-teman ini selalu dalam keadaan sehat ya dilancarkan rezekinya dimudahkan jalan urusannya tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur share aktivitas hari ini ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga dengan dua orang anak nah ini tuh aku habis anterin kakak Panji ke sekolah gitu ya teman-teman nah tadi tuh karena pagi banget tuh buru-buru gitu ya ngantar sekolahnya jadi ini area depan TV ini masih berantakan banget nah ini aku mau beres-beresin peralatan habis mandi gitu ya kayak tempat apa namanya tuh kayak lotion terus parfum dan lain-lain itu terus ini aku juga mau beresin sarapannya kakak Panji tadi tuh nggak habis tadi tuh sarapannya pakai martabak manis sama segala susu susunya habis tapi martabaknya masih dan ini mau aku simpen lagi di kulkas nah kalau pagi ini kakak panji tuh agak susah gitu ya teman-teman ya kalau makan nasi ya kalau makan nasi itu paling dua suap tiga suap aja itu aja lama banget dia ngunyahnya alhasil kalau pagi sebelum berangkat sekolah paling dia tuh sarapannya kayak roti bakar terus kalau nggak ya kue-kue gitu ya teman-teman atau enggak aku bikinin kentang goreng nah kalau pagi tuh selalu minum susu ya oke ini aku lanjut ke area dapur ini aku mau beres-beres meja dirak dapur ya teman-teman ini bekas sarapan pak suami terus ada juga ini bekas kopi gitu ya belum sempat aku beresin tadi pas mau berangkat karena emang buru-buru banget ya takut ke sekolahnya tuh telat gitu ya teman-teman nah ini ada juga tople susu berhubung susunya udah abis yaudah aku sekalian mau cuci aja lanjut aku mau bersihin juga ini apa namanya meja dapur meja rak piringnya teman-teman ya ini aku belum masak ya teman-teman pagi ini makanya meja aku kosong belum ada makanan aku sendiri tadi tuh belum sarapan nah ini lanjut aku mau cuci piring dulu ya kalau untuk cuci piring sendiri biasanya aku dikit-dikit aku cuci gitu ya teman-teman setiap aku lihat ada piring kotor di wastafel terus akunya itu ada waktu gitu aku langsung cuci langsung aku bersihin kalau teman-teman gimana nih tim yang dikit-dikit nyuci kayak aku gini atau tim yang dikumpulin dulu nunggu banyak dulu baru dicuci gitu sekalian perlu sharing-sharing ya di kolom komentar kalau aku sendiri lebih senang yang dikit-dikit dicuci gitu ya teman-teman biar nggak numpuk kerjaannya terus di wastafel juga nggak banyak cucian kotor gitu ya sambil cuci piring aku juga mau sapa-sapa teman-teman aku gimana teman-teman pas nonton video aku ini kalian lagi sibuk ngapain semoga udah selesai ya semua urusan pekerjaannya jika ada yang belum masih bekerja gitu aku doain semoga kerjaannya lancar semoga yang lagi nggak enak badan lekas dikasih kesembuhan ya teman-teman dan buat yang lagi mager semoga lekas dikasih semangat lagi nah ini udah selesai aku nyuci piringnya ini selanjutnya aku bersihin juga ya singnya ya nah ini singkat cerita aku mandiin anak aku adik Michelle karena tadi pagi tuh pas nganterin kakak Panji tuh belum mandi ya teman-teman ya aku pakein jaket aja sama kerudung terus cus langsung lanjut ke sekolahan karena takut ya kalau mandiin adik Michelle tuh kan agak lama gitu ya kadang ada drama gitu Oh iya ini sampai lupa nih masker aku masih nyangkut aja di kepala nih baru aku lepasin Oke ini sambil aku natain adik Michelle nih dia sambil nonton kartun favoritnya ya teman-teman ya kayak gini ya teman-teman rutinitas ibu rumah tangga di pagi hari apalagi kalau udah punya anak yang sekolah tuh sibuk banget ya rempong kayak dikejar-kejar waktu banget gitu by the way kakak Panji ini masuk sekolahnya itu jam 7 seperempat ya teman-teman ya biasanya dari rumah itu aku berangkat jam 7 kurang 10 karena biar di sana itu enggak terlalu buru-buru gitu ya dia biar bisa main gitu sama teman-temannya dulu Nah untuk jarak dari rumah ke sekolah tuh sebenarnya lumayan sih ya kalau naik motor sekitar 7 menitan lah ya karena aku naik motornya tuh nggak ngebut yang biasa aja Nah ini lanjut aku mau bikin sarapan ya teman-teman karena tadi pagi itu aku belum sarapan Nah karena aku juga belum masak jadi ini aku sarapannya mau bikin roti bakar ya teman-teman ini tadi tuh aku mampir ke warung nih beli roti Ahoka yang rasa susu vanilla ternyata rasanya tuh enak banget selainnya tuh lumer gitu ya teman-teman ya pasti bakar kayak gitu dalamnya Nah kalau teman-teman biasanya kalau pagi sarapan apa nih sarapan roti atau sarapan nasi kalau aku sendiri nggak papa ya teman-teman nggak masalah dua-duanya mau roti oke mau nasi juga oke masuk semua Nah ini aku menggangnya juga nggak terlalu lama kayak gini aja udah aku angkat biasanya aku kayak gini sambil bikin kopi ya teman-teman tapi karena hari ini tuh nggak pengen gitu ya udah aku makan aja kayak gini roti bakarnya enggak ditemenin sama kopi Nah ini ada adik Michelle nih udah mulai cranky nih kayaknya tuh ngantuk nah bener aja tadi tuh abis aku ini ya dia minta nine gitu Nah akhirnya dia tuh bobo ya teman-teman Nah pas kesempatan dia tidur kayak gini nih aku mau potongin kukunya ini jangan khawatir ya teman-teman ya kalau bekas kukunya ini nanti jatuh-jatuh gitu ke karpet nanti bakalan aku bersihin aku serap-serap kayak gitu ini adik Michelle karena agak nggak kurang enak badan gitu ya teman-teman ya lagi demam terus flu gitu gitu jadi dianya tuh kurang aktif gitu hari ini teman-teman ya pengennya tuh tiduran kayak gini tuh ini aja bangunnya emang pagi sih ya sekitar jam setengah enam gitu makanya ini di sekitar jam setengah sembilan tuh sembilanan tuh udah mulai tidur lagi nah selesai motongin kuku di kakinya ini aku lanjut potongin di tangannya ya teman-teman ya aku potongin semua ini kebetulan dia kan lagi tidur gitu ya jadi gampang nggak pakai drama kalau teman-teman sendiri gimana nih pas udah punya anak yang sekolah pagi-pagi kayak gini pasti juga sibuk ya mungkin kayak aku juga ini sibuk nyiapin ini itu semua kadang sarapan buat diri sendiri tuh telat gitu ya teman-teman ya nah ini masih jam 9 gitu kayaknya masih ada waktu buat aku masak-masak lah ya aku bakal masak sayur bening sama nanti mau goreng tempe tepung gitu untuk kakak panji sendiri pulang sekolahnya itu jam 10 jam setengah 10 ya teman-teman ya paling lama itu jam 10 kurang seperempat gitu jadi nanti aku jemput si kakak panji ini sekitar jam setengah 9 dan kurang 10 menit gitu teman-teman nah karena masih banyak waktu ini aku manfaatin dulu buat bikin aku mau masak sayur bening sayur bayam dan alhamdulillah karena sekolahnya tuh udah nggak nungguin lagi ya teman-teman ya jadi aku cuma ngantar doang sama jemput aja sisanya itu masih ada waktu gitu ya jadi aku masih bisa ngerjain pekerjaan rumah gitu kayak masak nyuci dan lain-lain kayak gitu ya nah ini balik lagi di video untuk sayur bening bayamnya ini aku cuma pakai dua bumbu-bumbu aja ya teman-teman ya aku pakai bawang merah sama ini ada temu kunci untuk bawang merahnya sendiri aku cukup iris-iris kayak gitu ya teman-teman ya dan untuk temu kuncinya juga aku cuma belah dua kayak gini terus aku geprek-geprek biar nanti tuh aromanya tuh keluar gitu ya teman-teman ya Nah ini untuk sayur bayamnya tuh udah aku petik-petikin dari kemarin ya teman-teman ya dan nanti ini tinggal nyuci-nyuci aja kayak gitu dan untuk si apa namanya bawang merah irisan bawang merah sama temu kunci tadi tuh udah aku masukin ke dalam rebusan air ya teman-teman untuk masukinnya tuh nggak usah nunggu air mendidih dulu langsung dimasukin aja pas kita nyalain kompor itu oke sambil nunggu airnya mendidih ini aku juga mau bikin tempe goreng tepung gitu ya teman-teman ya ini tuh kesukaan bang kesukaan kakak Panji banget nanti rencananya ini mau aku potong-potong dulu ya mau aku bikin adonannya juga dulu dan untuk ngegorengnya ini aku nanti aja ya nungguin si kakak Panji pulang sekolah karena kalau gorengan itu kan enaknya dimakan pas hangat-hangat kayak gitu ya teman-teman ya nah ini aku potong-potong dulu tempenya aku potongnya tipis-tipis aja ya teman-teman ya dan di si apa namanya tempenya tuh tinggal ini aja tinggal segini tapi nggak papa ini jadinya juga banyak by the way anak aku tuh suka banget ya sama tempe tepung kayak gitu jadi hampir tiap hari tuh bikin gitu teman-teman jadi untuk tempe tuh harus selalu stok gitu ya di kulkas ya karena kadang tuh ya kayak gitu minta cemilannya tuh tempe goreng dia tuh nyebutnya tempe goreng selimut gitu teman-temannya dan untuk campurannya ini aku pakai juga daun bawang nih aku juga iris-iris dulu pokoknya ini aku persiapin jadi pas nanti kakak Panji pulang sekolah tuh tinggal goreng aja gitu teman-teman ya kalau teman-teman gimana nih untuk yang punya anak sekolah nih masih ditungguin nggak sekolahnya terus jauh nggak sekolah jarak sekolah dari rumah kalau jauh kan berarti berangkatnya tuh harus lebih awal lagi gitu ya teman-teman ya otomatis kita itu di rumah tuh harus ngerjain pekerjaan tuh lebih awal juga apalagi kalau suaminya juga kerjanya pagi ya jadi nyiapin apa-apa itu harus lebih serba pagi lagi oh ini dia airnya udah mendidih dan aku langsung masukin si bayam ya teman-teman ya kalau biasanya tuh aku nyayur bayam tuh aku campurin sama kadang sama jagung atau sama wortel nah kali ini tuh nggak ada gitu ya teman-teman ya sebenarnya ada sih wortel cuma kayaknya tuh ini udah banyak gitu ya bayamnya udah banyak jadi nggak aku campurin apa-apa nah untuk bumbunya tuh aku tadi pakai garam sama ini ada kaldu jamur ya teman-teman ya aku cuma pakai itu aja dua bumbu itu aja dan itu juga aromanya udah wangi banget nah ini salah satu yang bikin wangi gitu ya aku tambahin bawang goreng sedikit bawang goreng ya nah ini lanjut aku mau bikin adonan buat tempe tempe selimut ya ini cukup simple banget ya teman-teman aku cuma pakai tepung terigu terus aku tambahin sedikit tepung beras tadi lalu ini aku tambahin juga untuk bumbunya ada kunyit ketumbar terus juga aku pakai garam penyedap rasa dan juga lada ya teman-teman udah kayak gitu aja nah aku juga tes rasa kalau rasanya tuh udah gurih-gurih kayak gitu ya udah berarti udah pas ya nah kayak gini aja nah kalau udah bikin adonan kayak gini tuh ntar tinggal goreng-goreng kayak gitu ya teman-teman ya gampang kayak gitu nah ini mau aku masukin dulu ya ke dalam kulkas dan aku lanjut mau siap-siap nih mau jemput kakak kanji karena udah setengah 10 dan aku tuh nggak mau yang namanya buru-buru di jalannya jadi aku berangkatnya emang nggak mepet-mepet kayak gitu ya nah semenjak anak aku tuh sekolah SD kalau pas masuk pagi kayak gini tuh emang rada sibuk ya teman-teman ya dan ini Ande Michelle juga belum bangun aku udah mau siap-siap nih ya udah buka pintu nanti bakal aku bangunin karena nggak mungkin juga ya aku tinggal ya nggak mungkin aku tinggal dia tidur sendiri di rumah itu jadi kayak gimana pun tetap aku bawa ya teman-teman ya ini aku pakai sendal dulu nanti biar tuh nggak apa namanya udah tinggal berangkat aja kayak gitu ya teman-teman nah ini aku mulai bangunin mau nggak aja dia tuh nggak nangis aku pakaiin jaket dulu dan aku pakaiin kerudung karena di luar tuh panas ya dan ini akhirnya dia mau bangun ya teman-teman dan nggak nangis cuma aku kadang kasian gitu ya dia lagi nyenyak-nyenyak tidur terus aku bangunin nah ini aku kasih dia minum dulu ya biar dia segeran nah kayak gitu ya teman-teman ya kesibukan ibu rumah tangga di pagi hari dengan dua orang anak yang anaknya udah sekolah jadi ini apa-apa sendiri karena emang kita kan di perantauan kayak gitu ya jadi sebisa mungkin tuh harus mandiri kemana-mana bawa anak karena anak juga nggak bisa ditinggal ini aku mau siap-siap ya teman-teman ya mau jemput kakak Panji ke sekolah kayaknya dia masih ngantuk-ngantuk gitu ya teman-temannya si adik Michelle nya dan karena di jalan tuh banyak debu gitu ya debu terus berterbangan gitu ya teman-teman ya aku aja sering kelilipan gitu jadi nih adik Michelle aku pakai masker sama aku pakai kacamata kalau teman-teman tim yang antarjemput anak sendiri apa pakai jasa antarjemput nih kadangkan ada ya pakai jasa antarjemput kayak ojek gitu langganan antarjemput gitu ya teman-teman ya dan bayarannya tuh perbulan kalau aku sendiri Alhamdulillah masih bisa ya antarjemput sendiri oke ini aku mau berangkat dulu jemput kakak Panji bismillahirrahmanirrahim dan ini aku udah nyampe di depan sekolahnya kakak Panji ini udah ada ibu-ibu ya udah pada nungguin anaknya ya udah rame sebisa mungkin aku usahain jangan sampai anak-anak aku tuh nungguin aku ya teman-teman ya nungguin yang jemput kalau bisa aku aja yang nungguin nah ini udah mau keluar ya teman-teman ya udah ada belnya nih kakak Panji udah keluar by the way ini aku videonya ambil pas hari Jumat ya teman-teman ya oke untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman semoga bermanfaat dan semoga menghibur sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati